Intro Desak MPR evaluasi Jokowi ikut cawe-cawe pengeluh komunikolog ambil langkah tegas sesuai konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR didesak Untuk segera mengevaluasi Presiden Jokowi Dodo terkait pernyataan ikut cawe-cawe pada pemilu 2024 Sebab menurut komunikolog politik dan hukum nasional Tamil Selvan Sudah terlalu banyak adab-adab atau etika politik yang dilanggar oleh Jokowi Maka Tamil Selvan mendorong agar MPR untuk bisa evaluasi Jokowi dengan pernyataan cawe-cawenya Tamil juga mengatakan apa yang disampaikan oleh Jokowi Dodo Bukan sesuatu pernyataan yang simpel Melainkan pernyataan awal yang menggabarkan ada pola-pola yang tidak netral pada pemilu 2024 Untuk itu, dosen di Universitas Nusantara ini mendorong agar MPR segera membahas pernyataan Jokowi tersebut dalam rapat paripurna By the way guys, meskipun Presiden sebagai jabatan pemerintah tertinggi di bangsa ini Presiden Jokowi harus unang Karena masih ada MPR di atasnya yang memiliki lembaga kolektif untuk melakukan pengawasan terhadap apa dan tugas tanggung jawab Presiden Yuk MPR yuk sesuai konstitusi ditunggu langkah tegasnya Mengevaluasi Presiden Jokowi terkait ikutnya cawe-cawe pemilu Cawe-cawe capres kok bangga Bangga itu kalau bisa bikin rakyatnya sejahtera Bangga itu kalau bisa membuka jutaan lapangan pekerjaan buat rakyatnya Bangga itu kalau bisa ngangkat 1,1 juta honoran jadi PNS Itu baru keren Bangga itu kalau bisa lunasi hutang IMF Bangga itu kalau bisa kasih harga-harga kebutuhan buat rakyat murah Bisa cawe-cawe capres aja bangga fungsinya buat apa Kalau rakyatnya gak sejahtera Buat apa cawe-cawe capres Kalau PHK dimana-mana Kalau rakyatnya nyari kerjaan aja susah Pengamat politik Roki Gerung Menanggapi tentang Presiden Jokowi Dodo Yang secara terang-terangan akan cawe-cawe atau tidak netral di Pilpres 2024 Miris inalilahi wain rujun Menurut Roki Gerung jika Jokowi akan cawe-cawe dan tidak netral Maka artinya mau bermain kasar dan curang di Pilpres 2024 Serta tidak punya etika dalam politik Menurut Roki Gerung kalau Presiden akhirnya bilang dia akan cawe-cawe dan tidak netral Artinya dia mau main kasar Keliatannya begitu Artinya mau main curang Kan gak mungkin seorang yang punya etika politik itu ikut campur Dan langsung mengatakan oke saya mau bermain Jadi orang tanya gak netral itu apa maksudnya Lebih lanjut Roki Gerung menilai Jokowi terlihat jelas Yaitu ingin mempertahankan dinasti dan oligarkinya Karena harus turun tangan secara langsung dalam Pilpres 2024 Padahal mantan wali kota Solo itu bukan pemain politik di masa depan Karena jabatannya sebagai kepala negara akan segera berakhir Sehingga Roki Gerung menyebutnya sebagai pemain gadungan By the way guys gue juga gak ngerti ya Presiden kita ini Apa udah lupa ya sama tugas dan kewajibannya sebagai kepala negara Yaitu mengurus negara dan rakyatnya Pak Jokowi udah tau belum kalau rakyat itu banyak yang jadi pengangguran Pak Jokowi itu digaji pakai uang rakyat Buat turusin rakyat pak Buat turusin negara Bukan buat cawe-cawe Pilpres Kalau bapak mau fokus jadi tim ses Pilpres Ya cuti aja pak dari Presiden Demokrat bantah pernyataan Jokowi disebut sering bertandang ke istana Sekjen Partai Demokrat Tegurifki Harsha klarifikasi Pernyataan Presiden Jokowi kalah bertemu dengan sejumlah pimpinan redaksi Media masa pada Senin 29 Mei 2023 Saat itu Jokowi menyebut Partai Demokrat sering bertandang ke istana Usai pernyataan itu mencuat Sekjen Partai Demokrat Tegurifki langsung berkata Berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyon Serta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyon Usai berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Mas Ahaye serta Pak SBE Sekjen Partai Demokrat Tegurifki mencatat Pertemuan SBE dengan Jokowi dalam 3,5 tahun terjadi sebanyak 3 kali Yang pertama pertemuan digelar di Istana Merdeka pada 10 Oktober 2019 Dan pertemuan tersebut atas inisiatif Presiden Jokowi Kedua menurut Sekjen DPP Partai Demokrat SBE dan Jokowi Bertemu dalam acara pernikahan Putra Bungsunya Kaesang Pangarup Ketiga SBE dan Jokowi bertemu di Bali pada 15 November 2022 Untuk menghadiri Gala Dinner G20 Perlu dicatat ketiga pertemuan tersebut Yang menentukan tempat dan waktunya adalah Presiden Jokowi Dan Bapak SBE menghormati sebagai Kepala Negara Artinya ketiga pertemuan itu inisiatifnya datang dari Presiden Jokowi Bukan atas inisiatif Pak SBE Apalagi meminta waktunya malam hari Sementara itu Sekjen Partai Demokrat Bapak Tegurifki Harsat Menyebut pertemuan Ahaye dengan Jokowi dalam 3,5 tahun ini hanya terjadi 1 kali Pertemuan itu digelar di Istana Bogor pada 9 Maret 2021 Ahaye diundang di Istana Bogor tanggal 9 Maret 2021 malam hari Catat ya guys diundang Saat itu sedianya Jokowi ingin bertemu dengan SBE Untuk membahas dan mengklarifikasi igual GPK Muldoko CS Namun Pak SBE mengarahkan Presiden Jokowi untuk bertemu dengan Ahaye Saat menjumpai Ahaye Jokowi disebut mengaku tidak tahu menanggu Atas perbuatan Muldoko CS yang ingin merebut Partai Demokrat Sekjen Partai Demokrat Bapak Tegurifki Harsat juga mengatakan Jika ada perbedaan pendapat maka Demokrat siap dikonfrontir baik oleh Jokowi Maupun pembantu-pembantu Jelas ya guys ya terkait pernyataan Pak Jokowi yang menyebutkan Demokrat Sering bertandang ke Istana pada malam hari Sudah dijelaskan selama 3,5 tahun hanya sebanyak 3 kali Itu pun atas undangan Pak Jokowi Innalilahi wa inailahi rojum 20 tahun dilarang kini Jokowi izinkan ekspor pasir laut Presiden Jokowi Dodo menerbitkan PP nomor 26 tahun 2023 Tentang pengelolaan hasil sentimentasi di laut Dalam aturan tersebut pemerintah membolehkan pasir laut untuk diekspor Izin ini terbit setelah pada tahun 2003 atau 20 tahun yang lalu di eranya Presiden Megawati Soekarno Putri Ekspor pasir laut dilarang By the way guys 20 tahun sejak zaman Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri Ekspor pasir laut air itu dilarang Tentunya sudah menjadi pertimbangan terkait keselamatan dan keamanan bangsa ini Karena legalisasi ini akan memberi peluang sangat besar bagi hilangnya pulau-pulau kecil di Nusantara Dan jika itu terjadi sesungguhnya merupakan ancaman bukan hanya bagi biota laut Tetapi termasuk pula ancaman terhadap keutuhan NKRI Pertanyaannya kenapa di era Pak Jokowi muncul berita akan melegalkan ekspor pasir laut Apa negara kita gak punya uang sampai pasir laut aja mau dijual? Padahal di era Bumega hal tersebut sudah dilarang Daripada negara kita ekspor menjual pasir laut Kenapa Pak Jokowi gak mendukung aja ekspor produk-produk dari usaha kecil Seperti batik atau kuliner Nusantara Supaya ekonomi rakyat kecil bisa terbantu Daripada jual pasir laut bahaya Pak buat lingkungan Demikianlah beberapa video yang saya reaksi pada kesempatan kali ini Kali ini videonya saya ambil dari video Ajeng Yang merupakan salah satu kader Parti Demokrat Dan juga basernya Demokrat Tadi kita mendengarkan bersama bagaimana gemasnya seorang Ajeng Ketika mendengar isu terkait cawe-cawe Presiden Jokowi Nah disini Ajeng menyampaikan bahwa Ya cawe-cawe Presiden Jokowi itu sebenarnya tidak perlu dilakukan Yang harus dilakukan Jokowi adalah memikirkan kepentingan rakyat Bukan sebaliknya untuk melakukan cawe-cawe itu Padahal masih banyak keluarga Indonesia yang miskin Yang belum ada pekerjaan dan lain-lain Nah hal ini beliau kutip dari berbagai sumber yakni dari pemberitaan di media online Nah disini sebagai seorang baser tentunya Ajeng berusaha keras bagaimana untuk mematakan Atau mematikan gerakan dari lawan politik yakni saat ini Dari gerakan PD Perjuangan ya Koalisi PD Perjuangan dan juga beberapa parti lainnya Yang dimana mereka telah mengusung Ganjar Pranowo Sebagai calon Presiden di tahun 2024 nanti Nah disini sebagai seorang baser dan juga seorang kader Tentunya ini merupakan sebuah ancaman Oleh karena itu ketika melihat Atau membaca peluang ketika banyak pihak yang menyebut Jokowi cawe-cawe Dan bahkan Jokowi sendiri juga mengatakan bahwa dia akan melakukan cawe-cawe Karena untuk menyelamatkan bangsa Maka disini pihak demokrat pasti melihat bahwa ini menjadi sebuah ancaman tersendiri Oleh karena itu melalui basernya tadi Mereka mengungkapkan bahwa ya sebaiknya Jokowi memikirkan hal-hal yang jauh lebih penting Ketimbang melakukan cawe-cawe Tetapi seperti kita ketahui juga bahwa Jokowi melakukan itu tentu punya pertimbangan baik Dan pertimbangan itu juga bukan tanpa dasar tetapi dasarnya sudah ada Yaitu hal-hal besar mimpi-mimpi besar bangsa ini Dan kita selihat sendiri pembangunan yang sekarang kita alami Yang kita rasakan sangat luar biasa tetapi Dia akan menjadi sebuah mimpi Jika yang melanjutkannya adalah orang yang tidak sepaham Atau tidak memiliki mimpi yang sama Atau tidak sefrekuensi Oleh karena itu Ya Jokowi sampai kembali dia akan melakukan Tetap melakukan cawe-cawe Karena sebagai presiden tetapi juga beliau adalah Sebagai politikus tentu juga akan berpikir Bahwa untuk keselamatan bangsa Dan kepentingan banyak orang juga menjadi Nomor satu Nah disini ada yang berjuang mati-matian bagaimana Untuk mematakan anggapannya yang positif ini Tetapi dia memang mengarahkan kepada publik Bahwa apa yang dilakukan oleh presiden Jokowi itu salah besar Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!